Intro Aktor kenamaan yang lahir dari panggung teater Syahine Febrianti kini mengembangkan bakatnya dengan berbagi ilmu kepada generasi muda Ia mendirikan rumah art center berbasis seni sebagai wadah bagi para pecinta teater tanah air Wanita kelahiran Semarang 18 Februari 1976 ini kini sibuk untuk terus memberikan materi pelatihan kepada anak didiknya di rumah art center yang didirikannya sejak tahun 2012 ini Jadi rumah art center ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2012 itu dimulai dari kegiatan-kegiatan sosial namanya Humarumil awalnya jadi kegiatannya itu berupa mungkin sunatan masal terus kegiatan kraft buat anak-anak sekitar dan sebagainya jadi kita tuh melakukan kegiatan itu rutin setiap bulan sampai dua tahun pertama lalu di tahun berikutnya kita berkembang ada kegiatan teater buat anak-anak lalu yang tadi sunatan masal itu ada sekitar 100 anak disini yang dieksekusi tapi selain sunatan masal kegiatan itu juga jadi ajang festival buat anak-anak yang belajar disini jadi sebenarnya ini adalah awalnya kegiatan sosial berbasis seni yang didukung oleh beberapa volunteer rumah art center milik Syahine ini juga disebut dengan rumil yang bermula dari kegiatan sosial kemudian terus berkembang hingga dibangunlah studio yang dinamai studio black box studio ini dibangun untuk seni pertunjukan proses pembangunannya dibantu oleh badan pariwisata dan ekonomi kreatif lalu sekarang kita menamakan tempat ini menjadi huma art center selain ada huma rumil kita juga ada huma art yang berfokus kepada seni pertunjukan dan keakturan dan segala terapannya gedung ini baru selesai dibangun di awal tahun 2020 karena pandemi covid-19 yang menyerang di awal tahun 2020 maka segala kegiatan belum bisa dijalankan secara maksimal selamat menikmati